Halo guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Bengkel Servis Gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan Ada di G, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Tokped Semuanya Filosofi Gitar Konten ini Filosofi Gitar semua membahas tentang gitar Mulai dari tip, trick, tutorial, review, Q&A, unboxing, recording, cover lagu Pokoknya semua tentang gitar guys Jadi buat kalian yang baru mantangin channel ini Boleh minta subscribe-nya dulu Supaya channel ini makin berkembang Dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar Di video kali ini Kita seperti biasa mau unboxing gitar plong Unboxing guys Oh iya iya Mungkin kalian rindu ya dengan akun Filosofi Gitar yang kemarin kena hack Kita udah hampir 3 minggu plong gak ngonten Sebulun Mohon maaf ya untuk sebelumnya buat Filosofi Gitar Penikmat Filosofi Gitar disamping kita belakangan lagi emang sibuk banget Ditambah lagi kemarin akun kita kena hack Akun kita sempat menghilang Youtubenya Gue sempat mau meneteskan air mata tuh belum Tapi alhamdulillah akunnya balik lagi Dan kali ini kita dapat kesempatan konten lagi guys Berarti ini konten kita semenjak libur panjang Kalau ini kita dapat kiriman gitar lokal lagi Dari Bangkit Musik Gue seneng nih udah mulai bermunculan nih Toko-toko yang mulai berani untuk membuat gitar dengan brand sendiri plong Satu lagi gitar lokal Karya anak bangsa yang wajib kita apresiasi Gue belum buka nih gitarnya jujur aja Tapi gue mau nyampein ini suatu kabar baik Artinya untuk penikmat gitar kalian makin banyak opsi gitar-gitar lokal Karya anak bangsa yang wajib kita support Sekali lagi wajib kita support Kali ini kita dapat kiriman dari Bangkit Musik Di Kebumen plong Kebumen Rika Tau gak lo Kebumen bahasanya kan gitu ya Gak tau gue sih Kebumen gitu Apa bahasa Tegal kalau gak salah ya Kenapa Kenapa kalau gak salah Ternyata banyak ya dari Kebumen ya Kan kemarin Cartesius dari Kebumen juga kalau gak salah ya Dan ini Bangkit Musik Ini ownernya memberanikan diri untuk bikin brand sendiri Langsung aja kita bongkar Tanpa panjang lebar Jadi ini kita udah dikirimin packing game ini nih Seperti biasa Kirim ke kita untuk kita review Seneng nih gue Gue selalu dapet kesempatan buat nge-review-review gitar yang baru muncul Ini gitarnya guys Ini kita buka dulu deh plastiknya Jadi gue gak tau nih kalau kalian nanti beli dapet kelengkapannya apa aja Tapi yang dikirim ke kita itu cuma kelengkapannya gitar doang Kali ini yang dikirim Ini nih plong Seperti biasa plong Sebelum kita genjreng-genjreng ya Cek fisik dulu guys Tampilan pertamanya nih Ini masih pengrajin Seperti biasa Brand lokal yang masih kualitas pengrajin Artinya belum sentuhan pabrik Masih sentuhan om industri Tapi impresi pertama gue Sekalian aja ya Sekalian gue cerita Sekalian lo ngeliat fisiknya dulu deh Kalian tuh Liat tuh barangnya Ya Disini gak pake Entah dia dibaut sebenernya ditutup atau enggak Tapi yang jelas disini bridge nya gak ada Model pin Titik-titik butih tuh gak ada Terus ini finishing nya Ini belum binding ya Ini masih cat biasa Ini dibikin open port Seperti Koboy ya mungkin ya Terus ini udah ada pin strap nya Depan belakang Jadi kalian gak perlu pusing lagi Kalau mau pake pin strap Ini tuning mesin nya Udah daikas nih Bagus nih Bukan kaleng Terus senarnya pake orpi Saddle nut tulang nya Eh saddle nut Pin nya masih plastik Ini roset nya tempelan Wajar Semua all laminate Side back sama top nya Pake meranti katanya Fingerboard nya pake Rosewood atau sonokeling Brand nya itu Grazia Grazia itu Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Artinya rahmat dan berkah Widi Ownernya ini mengambil Bahasa latin ya Kalau gak salah Grazia Yang artinya Rahmat dan berkah Mungkin Ownernya mendoakan Supaya brand nya ini Menjadikan Berkah dan rahmat Untuk pemiliknya Amin Amin dong Lagi ceramah ya Harga Nah ini yang paling penting Sebelum kita cek Harganya nih Plong menurut lu Berapa gitar kayak begini Salah bro 500 ribu bro Bayangin gitar kayak begini ya Ini gue belum genjreng nih Menurut gue Secara finishing Untuk sekelas Pengrajin ya Sekali lagi Untuk sekelas pengrajin Udah dapet pinstrap Udah ininya udah daikas tuh Kan ini biasanya kan Kalau yang murah-murah Gini ini belum daikas ya Kaleng Terus belum dikasih pinstrap Terus finishingnya Biasanya masih ancur-ancuran Jujur aja ya Gue bukannya mau menghina Gitar 500 ribuan Atau 400 ribuan Ke bawah Lo tau sendiri Kalau barang-barang bajakan Yang segitu Mohon maaf nih Ini fakta Yang wajib kita sampaikan Untuk edukasi Tujuannya Tapi Ini jualnya 500 ribu Tapi finishingnya udah rapih Menurut gue Gue kalau ngeliat Finishing tuh Dari sini nih Plong Biasanya Sambungan necknya tuh Kalau di Terawang begini tuh Pas nggak Dari sini Gue kalau ngeliat gitar gitu Dari finishing-finishingnya Disini nih Sambungan-sambungan Disini gue liatnya rapihnya Dari situ Menurut gue Untuk gitar seharga Sekali lagi ya 500 ribu Menurut gue ini Terhitung rapih Dan pengrajin lagi Gue selalu Gue pernah dikomplain Gini sih Semua gitar Lo bilang bagus Bagusnya itu Dalam kategori Menurut gue gini Bagus untuk range harga Berapa Tapi untuk gitar Seharga 500 ribu Menurut gue ini rapih Dan yang paling penting adalah Tidak barang bajakan Bukan Bukan menjadi rahasia Umum ya bro Tapi kalau gitar yang harganya 500 kan ke bawah kan Biasanya udah gitar bajakan Semua itu Ini kalian dikasih solusi Gitar Murah Original Kualitasnya Menurut gue Worth it Untuk dibeli Kenapa worth it Ya 500 ribu bro Daripada lo beli gitar bajakan Yang udah garapan Yang agak rapih Fretnya tajam-tajam Disini Biasanya fals Udah gitu Sambungan-sambungannya juga Kelihatan banget Rebeknya Ini mah terhitung rapih Sekali lagi Impresi pertama gue Gitar ini terhitung rapih Sekarang kita cek sound Secara finishing Dan detailing Menurut gue Rapih untuk gitar 500 ribu Sekali lagi Untuk gitar dengan harga 500 ribu Menurut gue ini Sangat rapih Tapi gue berharap Gini juga sih ya Mudah-mudahan Yang dikirim diterapi Tapi yang lain juga rapih juga Harusnya gitu doang Ya kan Ntar gue di Apa namanya Dibilang hoax lagi Tapi menurut gue ini rapih Sekarang kita stem Senar yang dipakai ini Orpi TX20 Berarti yang ukuran 0,10 Yang kalau harganya itu Mungkin 20.30 ribuan Kali harga senarnya Ya wajar lah ya Lo juga beli gitarnya Harga 500 ribu Kalau lo mau bagus Ya pasangin di Adrio Modalin lagi Widi Gimana monitor Aman Oh iya Langsung aja nih Ke intinya Gue mah selalu ngecek Intonasinya Akurat gak nih Nih Lo kelihatan gak nih Nih ya Biasanya gue cek Yang paling penting tuh Cek dasarnya Intonasinya dulu Ngawur apa enggak Ijab loh Gua gak liat nih Soalnya Ijab Lo stringnya sama 12nya Berarti sama Yang artinya Menurut gue Gitar ini Cuning Dan gue berharap Finishing-finishing Yang lainnya Juga harusnya enak Cuningnya Apalagi ditambah Senarnya yang Agak bagus dikit Mungkin diganti Di adrio aja Yang jepan Harusnya udah bagus Lelah hati Yang kau berikan Kini Jara Lagi ku rasakan Seguhnya Jiwaku Kekasih Kamu Ini ada Trashrotnya Enggak sih Bang Ada Trashrotnya Bro Ini ada Trashrotnya Gue lupa bilang Ini ada Trashrotnya Terima kasih Terus udah standar itu ya Standar Steman Indonesia sudah kita keluarkan Jurus-jurus andalan Tapi sepertinya tuningnya masih turun-turun Wajar ya Karena senaranya masih baru Kita stem-stem sedikit lagi Bener gak gitu liriknya? Betul Lu jangan betul-betul doang Kita kan suka salah nyanyi-salah nyanyi Tadi kita udah kasih sampel lah sedikit ya Petikan Dan genjrengan sedikit-sedikit Kita juga udah kasih tau tadi cek intonasinya Aman Mudah-mudahan semua gitarnya intonasinya aman kayak gini ya Plung Intonasi aman Finishing detailing rapi Suara juga kalian udah dengerin tadi Gue cuma pake clip-on seperti biasa Menurut gue ya cukup Lebih dari cukup untuk 500 ribu Artinya buat kalian yang mungkin punya ponakan Atau kalian juga lagi pengen banget baru belajar Tapi budgetnya minim Cuman ada 500 ribu Grazia dari Bangkit Musik ini adalah solusinya Salah satu solusi mungkin Gue jujur aja gak tau ada gitar lain yang seharga ini atau enggak Tapi original Dan apa namanya Rapi garapannya Ada sih Sering yang banyak minta tuh Yang dari Jogja tuh Tapi jujur aja gue belum pernah pake barangnya Cartesius harganya berapa sih? Lupa Gue peen juga deh kalau gak salah ya Yang akustik Di atasnya ya Tapi ya Terlepas dari itu Untuk harga 500 ribu Menurut gue gitar ini sekali lagi worth it Suaranya cukup Gue bilang cukup Yang paling gue berkesan adalah Gitar 500 ribu kok rapih kayak gini Gitu lah Kita harus semakin optimis tuh Sebenernya kita bisa kok bikin gitar-gitar bagus Tapi gak ngebajak Kualitasnya juga boleh diadu Jadi lu punya duit 500 ribu Dapet ke barang kayak gini Menurut gue ya beruntung banget sih Gak ngebajak gitu loh Itu dari tadi kita ngomongin yang bagus-bagus doang ya? Sekarang kita ngomongin Masalah kekurangan Gak adil dong Kalau kita gak masalah kekurangan Kekurangannya menurut gue Pemilihan senarnya nih menurut gue yang Kayaknya menurut gue kurang bagus Tapi ya wajar lah Harganya 500 Tapi kalau dikasih Senar yang lebih proper nih Kayak misalkan di atasnya Orpi Itu ada apa sih ya Biasanya ya Sampai jumpa di atasnya Orpi Pemilihan senarnya yang menurut gue Kalau diganti di Edrio Harusnya lebih oke lagi nih suaranya Yaitu mungkin PR kalian setelah beli Sama menurut gue warnanya nih plong Gue jujur aja gak suka sih warna yang terlalu terang Seperti ini Lebih baik dibikin warnanya kayak gini nih Kalau mau nih ya Lebih apa gitu ya Kesannya lebih Elegan lagi Tapi itu sih selera gue aja sih Tapi menurut gue Intinya nih Balik lagi Untuk gitar seharga 500 ribu Menurut gue ini sangat cukup Jadi ini solusi buat kalian Sekali lagi yang Budget gue gak banyak nih bang Tapi dapet gitar apa ya Yang kualitasnya bagus itu Worth it lah sama harga yang kita keluarkan 500 ribu Ya sekali lagi ini Grazia Dari Bangkit Music Store Itu menurut gue salah satu yang Bisa kalian jadikan Opsi Mungkin kalian ada beberapa gitar yang dijadikan opsinya Ini salah satu yang menurut gue 500 ribu Barangnya worth it Bangkit Music Store since 2013 Wah dari 2013 Bangkit Music Store Berarti udah 9 tahun Mungkin kalian juga udah gak asing kali ya Kalau di marketplace Tokped atau Bukalapak atau IG Dengar Bangkit Music Karena toko gitar yang menurut gue memang udah Cukup punya nama juga Gue sempet belanja part deh Kayaknya kalau gak salah diri dia Kayak beli-beli apa gitu Pernah deh kayaknya gue Oke Sukses nih mudah-mudahan buat Grazia Mudah-mudahan gitarnya kalau di Apa Di uji coba bisa tahan lama gitu ya Karena kan kalau kita ngomong kayak begini Gitar keluaran baru kita belum tau nih Kualitasnya nanti setahun atau dua tahun kayak gimana Ini rapih nih Gak tajam nih plong Aman Naiknya juga Shape nya aman Naiknya Rapih lah intinya Gue yang dari tadi gue ulang-ulang mulu apa ya Rapih ya Karena memang gitarnya ternyata rapih Untuk scale lagi untuk 500 ribu gitu Lu gak usah meragukan masalah rapihnya lah Untuk sekelas pengrajin gitar ini rapih Rapih banget malah Suaranya sangat cukup Jadi misalkan plong lu mau beliin ponakan lu nih Nuh gitar yang biasa-biasa aja dulu Yang harganya murah gitu Beliin aja Cukup ini 500 ribu Yaelah gaji sehari ya kan Iya bener Gaji gemplong ya gue kasih Spill gaji gemplong dong bang Sehari 500 ribu Oke Tapi gue pecut Gue maki-makit ya Pak Oke Semoga konten ini bermanfaat Konten singkat ini bermanfaat Sampai ketemu di review-review gitar-gitar keren lainnya Jangan lupa subscribe guys Kita lagi berjuang ke 100 ribu subscriber Sampai ketemu sekali lagi di konten-konten selanjutnya Bye